Di balik keindahannya, Jawa Barat ternyata rentang terjadi bencana alam. Morfologi wilayah yang berlereng, tanah gembur, dan bersifat sensitif terhadap air membuat provinsi ini rawan pergerakan tanah. Indonesia merupakan negara yang rawan bencana alam. Badan Nasional Penagulangan Bencana BNPB mencatat sepanjang tahun 2016 telah terjadi 2.342 bencana. Mayoritas bencana yang terjadi adalah bencana hidrometeorologi atau bencana yang meliputi aspek cuaca, iklim, dan perubahan iklim seperti banjir, longsor, dan puting beliung. Ironisnya, dari jumlah tersebut, 1.074 bencana terjadi di Jawa Barat. Secara nasional, Jawa Barat masuk dalam 10 besar daerah rawan bencana alam. Daerah yang berada di zona merah bencana adalah Garut, Pangadaran, Tasik Malaya, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Sukabumi, Subang, Karawang, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Bencana alam tersebut terjadi sebagai akibat dari kontur tanah yang berupa dataran tinggi dan perbukitan, gunung api yang cukup banyak, retakan memanjang dari timur ke barat, tebing-tebing curam, minimnya pengendalian aliran air hingga ulah masyarakatnya. Badar penanggulangan bencana daerah Provinsi Jawa Barat mencatat sejak Januari hingga Februari 2017 terjadi 115 kali tanah longsor, 69 kali puting beliung, 54 kali kebakaran, 37 kali banjir, dan 34 kali gempa bumi. Banyaknya bencana alam yang terjadi membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan status siaga bencana hingga Mei 2017. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang No. 2 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Beretapan status ini juga sebagai upaya penanganan keadaan darurat sehingga bisa menghilangkan atau meminimalkan dampak bencana. PPBD Provinsi Jawa Barat pun mulai melaksanakan upaya kesiap siagaan keadaan darurat. Kemarin kita sudah menyusun yang namanya rencana kontijensi. Satu rencana yang kita lakukan untuk memfokuskan penanganan bila mana banjir terjadi, misalkan longsor terjadi, bahkan untuk gempa juga seperti apa. Nah ini penting kesiap siagaan ini karena menurut saya adalah tindakan-tindakan kita dalam konteks mitigasi bencana, pengurangan risiko bencana, setidak-tidaknya dengan menyusun rencana ini membuat semua pihak tidak saja mengetahui dan sadar apa yang dilakukannya, tetapi juga kita sudah mempunyai kesiapan bila mana memang bencana itu akan terjadi. Meskipun itu tidak kita kendaki. Selain karena banyaknya bencana alam yang terjadi sejak akhir 2016 lalu, menetapan status siaga bencana juga karena faktor curah hujan yang masih tinggi di wilayah Jawa Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bandung memprediksi musim hujan masih akan terjadi hingga awal Juni 2017. Masyarakat juga dihimbau untuk kuas pada ancaman angin kencang, terutama di Jawa Barat bagian selatan seperti Garut, Tasik, dan Ciamis, serta Jawa Barat bagian barat seperti Sukabumi, Cianjur, dan Bandung. Memang betul Mbak, di Jawa Barat sendiri potensinya hampir merata, jadi tidak ada daerah yang tidak berpotensi semuanya, hampir semuanya berpotensi terhadap curah hujan yang tinggi, dan terhadap bahaya longsor, bahaya pergerakan tanah, bahaya banjir. Memang di Jawa Barat bagian selatan ini curah hujannya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Barat bagian utara. Meliputi mungkin di sana banyak pegunungan dan sebagainya. Nah, tetapi kalau dari segi potensi semuanya berpotensi, dan apakah di bulan ini masih berpotensi sampai dengan ke depan? Masih ada, potensi itu masih ada. Di masa peralihan menuju ke musim kemarau, potensi angin kencang, kemudian hujan yang ekstrim, tiba-tiba ekstrim itu masih ada. Pengembangan teknologi juga jadi pilihan untuk meminimalisir dampak terjadinya bencana alam. Salah satunya adalah Wireless Sensor Network for Lens Light Monitoring atau WICELAND, yang dibuat para peliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. WICELAND merupakan suatu sistem pemantauan bahaya gerakan tanah berbasis di jaring sensor netkabel. Teknologi ini dapat digunakan untuk memantau bahaya gerakan tanah, dalam maupun danggal, baik pada lering alami, potongan maupun timbunan. Melalui teknologi ini, masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana longsor dapat melakukan evakuasi dini. Dikembangkan sejak 2015 silam, WICELAND diklaim memiliki sejumlah keunggulan. Kalau unggulnya itu dari teknologi yang kita kembangkan, karena berbasis pada ZIBBI. ZIBBI itu adalah teknologi komunikasi, yang mempunyai jarak jangkauan komunikasi itu lebih dari setengah kilo. Maka dengan teknologi itu kita bisa mencakup daerah yang sangat luas. Kita bisa memasang sensor-sensor itu dengan jarak masing-masing adalah setengah kilo. Sehingga kalau misalnya kita katakan punya enam sensor, maka jarak terjauh yang bisa kita pasang itu sekitar tiga kilo. Dan itu bisa membantu kita untuk memantau daerah yang lebih luas. Dibandingkan dengan teknologi yang konvensional itu, paling mereka hanya bisa memantau dalam jarak yang tidak lebih dari satu kilo. Jadi keunggulannya daerah yang terjangkau adalah lebih luas dibandingkan dengan teknologi yang konvensional. Waisland dipasang di lokasi Rawan Longsor, salah satunya di ruas tol Cipularang, kilometer 100 arah Jakarta di wilayah Kabupaten Purwakarta. Sistem pemantauan gerakan tanah ini berfungsi untuk merekam dan mengirimkan data perubahan kondisi hidrologi dan pergerakan lereng di daerah potensi gerakan tanah secara real time. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen, seperti Gateway yang berfungsi menerima data yang dikirim sensor di lapangan, lalu mengirimnya ke server. Gateway juga dilengkapi dengan alat akar hujan dan alarm sebagai tanda peringatan. Sensor-sensor tersebut dipasang di tebing yang pernah longsor tahun 2013 silam. Terdiri dari modul sensor, tiltmeter, dan extensometer. Masing-masing berfungsi untuk mendeteksi perubahan kepilingan permukaan tanah akibat pergerakan lereng sekaligus mengukur parameter pergerakan tanah. Ada tiga faktor yang dapat memicu terjadinya pergerakan tanah. Yang pertama adalah cuaca, yaitu karena curah hujan yang tinggi. Dan yang kedua adalah gempa bumi. Serta yang ketiga adalah aktivitas manusia. Nah, melalui sensor-sensor yang tergabung dalam WISELINE ini, kita dapat mengetahui daerah mana saja yang akan terkena longsor dan juga kapan akan terjadinya longsor. WISELINE dioperasikan menggunakan teknologi panel surya, teknologi yang memanfaatkan cahaya matahari menjadi listrik. Meski ramah lingkungan, teknologi ini memiliki ketergantungan pada cuaca. Saat mendung, kemampuan panel surya menangkap sinar matahari tentu akan berkurang. Memang tidak mudah untuk memprediksi kapan terjadi longsor. Ada beberapa parameter yang harus diukur, seperti kadar air, kemudian juga tekanan air, dan juga pergerakan melereng. Dan selain di kilometer 100 ini, tim peneliti dari LIPI juga akan memasang WISELINE di jembatan Cisomang untuk mengetahui kestabilan dari struktur jembatan tersebut. Selain sosialisasi mitigasi bencana, hingga pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meminimalisasi dampak bencana. Namun yang paling penting adalah kesedaran masyarakat dalam menjaga kelas tarian alam. Tim Liputan melaporkan untuk NET.